Halo para dukun Hati-hati nih, saya gak ngerti nih Marcel sekarang berusaha dekat-dekat sama gue nih Ya, pesulak merah Lu ngapain di dekatin gue sih? Lu butuh pengacara ya? Ya, saya mau mengajak Bang Hotman untuk melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia Dalam hal edukasi perdukunan Kamu suruh saya untuk edukasi perdukunan Gak ada yang lebih komersial, lebih banyak di Gak ada yang lebih komersial Gak ada yang lebih komersial Hotman Murka Murka pesulap merah gandeng Hotman Paris Firdaus Oyobo semprot pengacara kondang edukasi sesat Berikut amarah Firdaus Oyobo Usai Marcel Radival atau kerap disapa pesulap merah mengandeng Hotman Paris sebagai pengacara Perseteruan antara pesulap merah dan Firdaus Oyobo kuasa hukum persatuan dukun se-Indonesia kini menarik perhatian Hotman Paris Kian memanas Hotman Paris akhirnya bergabung dengan pesulap merah untuk melawan Firdaus Oyobo Diketahui perseteruan ini terjadi lantaran pesulap merah berani membongkar trik dari para dukun klien Firdaus Oyobo Dibongkar pesulap merah, klien Firdaus Oyobo mengaku sangat dirugikan Merasa dirugikan klien Firdaus Oyobo pun melaporkan pesulap merah ke polisi Dilaporkan ke polisi tak membuat pesulap merah diam saja Ia dan dokter Richard Lee yang ikut dilaporkan oleh Firdaus Oyobo ternyata menggandeng Hotman Paris Kedekatan pesulap merah dan dokter Richard Lee pada Hotman Paris ini beberapa kali terlihat pada akun media sosial mereka masing-masing Menggandeng Hotman Paris, Firdaus Oyobo pun murka Kuasa hukum para dukun itu bahkan menyemprot Hotman Paris baru-baru ini Dilansir dari unggahan akun Ray TV Terlihat Firdaus Oyobo meminta Hotman Paris untuk memperbaiki tata bahasa dalam berucap Tolong Bang Hotman kalau jadi pengacaranya Marcel Radival tolong dipaspasinlah bahasanya Jadi yang lainnya punya pembelajaran tentang tata bahasa yang baik Ujar Firdaus Oyobo Kemudian ia pun dengan tegas mengatakan akan melawan Hotman Paris selagi memegang kekuasaan Kan sudah saya bilang selagi saya masih megang kuasa jangankan Hotman Bulldozer aja gua tabrak apalagi Hotman Tegasnya Terkenal sebagai orang yang selalu keluar kota untuk mengurusi banyak hal Firdaus Oyobo menyebut Hotman Paris ngaco karena kebanyakan piknik sehingga memalukan Tolong Bang jangan banyak piknik, jangan memalukan Bang Hotman Kebanyakan piknik jadinya ngaco, kata Firdaus Oyobo Ia pun mengatakan jika Hotman Paris memberikan edukasi sesat terhadap masyarakat Karena hal tersebut, Firdaus Oyobo meminta Hotman Paris membaca buku lagi agar tak sesat Bang Hotman tolong baca buku lagi Jangan kebanyakan tamas ya ya Karena ini nanti jadi edukasi sesat nantinya Ujar Firdaus Oyobo Udah Marcel Radivalnya sesat Si Richardnya sama Nanti si Hotman pengacaranya sesat juga Jadi nanti semua ikut sesat Lanjutnya Jangan lupa like, share, share, dan subscribe